Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan daimanillah Umusuliyan ala rasulillah amma ba'du Para kemuslimin dan muslimat yang berbahagia Pada kesempatan siang hari ini Saya akan memberikan ijazah Atau memberikan cara Dalam istilah bahasa alamnya Kaifiyah Kaifiyah itu adalah cara Cara untuk memagari rumah kita Atau rumah saudara kita Atau rumah orang lain Dari segala ancaman Baik ancaman itu berupa saktet Berupa hal-hal lain yang ingin menjelakakan Seisi rumah itu Yang ingin menjelakai orang-orang yang ada di dalam rumah itu Entah itu rumah kita atau rumah saudara kita Pokoknya rumah saudara-saudara kita Misalnya diancang oleh orang Itu sebaiknya kita pagari Cara memagari itu amat sangat mudah Tapi ini sesuai dengan ajaran Islam Sesuai dengan Al-Quran Para pemirsa Para hadirin Kaum muslimin dan muslimat Saya akan memberi ijazah Memberi cara Akan memberikan cara Cara memagari rumah Dari Aura-aura santet misalnya Caranya itu mudah Medianya juga Bisa kita ambil sekarang juga Medianya adalah air Air putih Air Kita ambil air Baik air itu diletakkan dalam akua seperti ini Dalam botol Botol akua Atau dalam bilas Kemudian kita buka Kemudian kita ambil garam Garam ini tidak perlu banyak Secukupnya saja Garam yang halus tidak apa-apa Atau garam yang kasar kayak ini Tidak apa Caranya begini Ini untuk memagari rumah Pertama kita baca Tawasul dulu kepada Rasulullah SAW Dengan membaca surat Al-Fatihah Satu kali saja Setelah kita baca surat Al-Fatihah Satu kali Kemudian kita baca Surah Al-Ihlas Mungkin para pemirsa sudah tahu Apa itu surat Al-Ihlas Itu dibaca satu kali Masing-masing satu kali Fatihah satu kali Kemudian Dan seterusnya Itu satu kali Kemudian dilanjutkan dengan Surat Al-Falaq Satu kali Kemudian setelah itu Dilanjutkan dengan Surah An-Nas Pemirsa mungkin sudah tahu Kul a'udhu bi-rabbinas Sampai selesai Setelah itu Dilanjutkan dengan Membaca Ayat kursi Tapi Sebelumnya Itu harus dibaca dulu Ayat Dilanjutkan dengan ayat kursi Sampai selesai Ayat kursi Setelah membaca Ayat kursi Kemudian kita membaca Hasbunallah Wani'malwakil Sebanyak 33 Ingat Harus membaca Hasbunallah Wani'malwakil Sebanyak 33 kali Tapi Membaca Hasbunallah Wani'malwakil Sebanyak 33 kali Dan ingat Tidak perlu Dikan ke Mal-Mawla Wani'malwakil Cukup Hasbunallah Wani'malwakil Tapi ada caranya Sebelum membaca Hasbunallah Wani'malwakil Artinya setelah Kita membaca Ayat kursi Kita membaca Membaca dulu Ayat Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 173 Membaca Surat Ali Imran Ayat 173 Bacaannya begini Al-Lazina Kuala Lahumun Nas Innan Nasa Kodja Wa'ulakum Fahshauhum Fazadahum Imana Wakol Setelah Sampai Kalimat Wakolu Wakol Hasbunallah Wani'malwakil Itu dibaca 33 kan Hasbunallah Wani'malwakil Hasbunallah Wani'malwakil Hasbunallah Wani'malwakil Setelah Tiga kali Dilanjutkan Kepada Ayat Nomor 174 Wala Wubini'mat Minallahi Wafadlin Lam Yumsas Humsu Wattaba Um Ritwan Allah Wall Wudhu Fahim Setelah Membaca Itu Hasbun Wani'malwakil Yang Sebelumnya Kita baca Surat Imran Ayat 173 Dan Sebelumnya Kita baca Surat Ali Imran 174 Kita Tiupkan Tiga kali Tiupan Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kayak begini Kita tiup Bismillahirrahmanirrahim Itu lagi Bismillahirrahmanirrahim Setelah itu Kita ambil Garam ini Sampai habis Kita masukkan Dalam air Yang sudah ada Di dalam botol Kita masukkan Kita masukkan Kita masukkan Semua Umpamanya segini Sampai habis Kita masukkan Ini cuma contoh Baja Dimasukkan Sampai Garam ini habis Kemudian Kita tutup Kita tutup Kita kocok Begini Atau Kalau kita Air dalam gelas Kita Tindih Dengan Tangan Kita kocok Seperti ini Setelah Selesai Air yang Sudah ada Dalam botol Aku Kita tuangkan Tuangkan Dimana Atau kita Siramkan Siramkan Dimana Siramkan Di tempat Di depan rumah kita Tidak usah Muter Di keliling rumah kita Tidak usah Cukup Di depan rumah kita Contohnya Begini Karena Kalau kita masuk Ke dalam rumah kita Pasti lewat depan Tidak 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 akan lewat belakang Kita bangun Kemudian Terus kita buka pintu Kita buka pintu Kita buka pintu Setelah itu Kita cukup baca Bismillahirrahmanirrahim Satu kali Salawat Sebanyak Tiga kali Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli Ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma sholli Ala sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma sholli Ala sayyidina wa maulana Muhammad Kita tuangkan Insyaallah Dengan ini Rumah anda Rumah kita Akan terhindar Dari segala macam Anjaman dari orang lain Baik yang berupa Sunset Tenung Dan segala macam Mudah-mudahan Bermanfaat Bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax